Assalamu'alaikum, halo amroh, ketemu lagi di channel Tukurat TV, semoga semuanya sehat, walafiat, dan berkah lancar semua rezekinya ya, amin ya rabbal alamin. Hari ini saya ingin sharing-sharing tentang tip-tip supaya aki sprayer kita awet ya, namanya aki itu adalah sesuatu yang sebenarnya barang habis pakai, karena apa? Ini ada usianya, setiap aki ada usianya, cuma supaya maksimum, usianya supaya awet, itu pasti harus ada namanya pemeliharaan dan perawatan. Meskipun judulnya kalau sprayer itu rata-rata sudah pakai aki yang jenisnya MF ya, MF itu apa? Maintenance free atau bebas pemeliharaan. Walaupun bebas pemeliharaan, tapi harus ada cara-cara makanya atau cara perawatannya supaya bagus. Ini aki MF itu adalah aki yang bebas pemeliharaan. Artinya apa? Tidak harus diisi air ya, tidak diisi air aki atau air zur ya, kalau aki-aki yang basah itu harus diisi, setiap periodik dikurang. Aki mobil kan ada, aki mobil, motor itu ada aki yang harus diisi. Tapi aki-aki industrial atau yang dipakai di sprayer itu rata-rata adalah aki MF. Tapi walaupun aki MF bukan berarti 100% bebas pemeliharaan, tapi harus kita jaga aturan-aturannya supaya lebih awet. Kalau aki wasa ini kan mereka klaimnya bisa sampai 3 tahun, bahkan 5 tahun, aki itu masih harusnya bisa berumur panjang dan awet gitu ya. Tapi dengan syarat, dengan syarat pemakaiannya adalah benar dan baik, dan juga perawatannya benar dan baik. Nah seperti apa sih cara pemakaian dan perawatan aki supaya awet dan tahan lama? Seperti apa? Kalau aki misalnya kita pakaiannya salah-salah, aki itu agak aneh. Nah kadang yang umurnya baru dipakai 3 bulan, bahkan kurang, itu daru suakinya udah suak, drop. Bahkan ada yang kembung gitu kan. Kenapa kok bisa begitu? Dan aki ada yang awet sampai 3 tahun bahkan lebih. Ini seperti aki saya ini kan, ini produksi tahun 2018. Ini ada dari serinya ya, 2018. Ini 15, bulan 10, tahun 2018. Ini sampai sekarang masih bagus aki-nya. Nah memang dari produsen yang terpercaya juga, buatan Indonesia. Aki Guasa salah satunya aki yang memang buatan Indonesia. Ini aki yang buatan Indonesia. Ini adalah produk yang tahun 2023 bulan 1. Nah ini, kalau ini yang 12 ampere, ini adalah buatan Taiwan. Tapi memang dibawa lisensi Guasa semua. Tapi walaupun sama-sama ada pabrik di Indonesia, ada borot Taiwan, semua kualitasnya sudah ada standarnya. Nah aki ini kan dipakai di sprayer. Nah misalnya, gimana sih cara gantinya? Kalau aki sudah lemah, baru dipakai 2 tanki yang biasanya bisa sampai 15 tanki, kalau 2 tanki sudah lemah. Berarti aki-nya sudah umurnya, sudah mendekatin aja, atau sudah lemah. Sudah lemah, seperti itu ya. Karena gimana-gimana kita kan nggak tahu sel-selnya itu, mungkin ada yang putus, atau apa, ada kurusinnya. Tergantung kualitas materialnya, kalau Guasa kan sudah pasti jaminan awet. Cara ganti aki di sprayer, sebelum saya bahas mengenai tip-tip pembiaran, nanti saya bahas dulu ya. Mengenai cara penggantian atau pemakaian aki di sprayer-sprayernya. Macem-macem ya, bukannya ada yang dari bawah, ada yang dari depan. Ini kalau misalnya Swan F-16 ini, ini kalau ganti aki copot dulu ini, dua baut-baut ini lepas, kemudian ini kan ada ininya. Ini harus dicungkil, disininya dicungkil. Nah, seperti itu. Nah, ini ada aki-nya, bisa diganti. Kalau Guasa ini kan, eh, Guasa. Swan ini pakai aki yang 7A, tapi ini mereknya long. Tapi kita lihatnya Guasa ini, eh, Guasa lagi. Swan ini pakai aki yang bagus ya, made in Vietnam. Akinya made in Vietnam. Nah, ini pasnya digantinya kalau udah tinggal dicabut aja, tinggal dipasangkan yang plus ke plus, minus ke minus, pasang lagi, beres ya. Nah, memang ini agak-agak aneh, cara masang ini ada di pakai double tip, pakai double tip di sini, double tip. Jadi, setiap sprayer itu ada cara masangnya sendiri di sini, pakai double tip. Jadi, kita harus sedikit disongket supaya dikeluar. Karena ini dilem, pakai double tip. Nah, ini agak repot. Tapi, ya, gitulah pilihan-pilihan dari produsen kan, mungkin lebih aman kali ya. Nah, ini nggak bisa pakai aki yang 12A ya. Nah, paling gampang, paling saya suka itu adalah yang model ada pintu di depannya seperti ini. Ini DGW ini. Nah, tuh kan. Ini aki-nya tinggal dilepas aja. Mudah sekali. Jadi, orang, kita bisa pakai, kalau di sawah, nggak perlu bawa-bawa obeng untuk ganti seperti ini ya. Jadi, cukup dengan ditarik aja, kita udah bisa ganti aki. Nah, ganti aki seperti ini ya. Ini cara ganti aki dengan mudah ya. Nah, tuh. Seperti itu aja gampang sekali. Diganti dengan aki yang bagus. Ini aki wasa ya. Seperti itu, tinggal dikunci. Kemudian ditutup lagi. Seperti ini. Sangat mudah ya, kalau misalnya di sawah, perlu satu aki nggak cukup. Tinggal di bawah aja, model aki tambahan. Model aki tambahan ya. Tinggal seperti itu. Jadi, aki-nya bisa lebih dari satu. Itu adalah salah satu keunggulan DGW. Nah, ini pun bisa ya, kalau misalnya bisa sampai aki yang 12A ya. 12A. Mau hati-hati-hatian. Memang nih, nah, ini kita bisa pakai supaya tahannya lebih awet ya. Ini 12A. Seperti itu. Sudah telpon. Tunggu dulu ya, telponnya ya. Oke. Nah, seperti itu caranya. Nah, supaya awet itu gimana sih aki? Nah, pasti pertama adalah, ketika kita ngisi, ketika aki itu udah mulai ngedrop. Misalnya, udah lemah lah semprotannya, kita harus charge. Nah, charge-nya pastinya kan biasanya tergantung ya. Kalau misalnya seperti ini. Ini adalah charger standar dari sprayer. Ada yang 1A, 1,7A, ada 2A. Itu masih aman, karena apa? Batasan arus charging dari aki itu adalah, kalau kita lihat dari spek bawaan juasa. Di sini adalah, kalau 12A itu 3A. Jadi, sekitar 25%. Jadi, kalau misalnya 10A, sekitar 2,5A. Kalau misalnya kita punya aki-nya itu yang 7A, nih, harus charging-nya segini. Jadi, pakai yang 2A, masih oke. Jadi, 2A itu berapa jam sih kira-kira? 2A itu kira-kira kalau misalnya aki segini, aki 7A, dalam kode mode kosong banget, tinggal dibagi 2 aja. 7 dibagi 2. Berapa tuh? Sekitar 3,5A ya. Nah, normalnya akan lebih lama dikit. Mungkin sekitar 4,5 jam. Nah, jangan ditinggal tidur di semalaman gitu ya. Misalnya, kalau semalaman nanti, aki lama-lama overcharge. Karena ini chargernya itu, ya, nggak standar yang bagus-bagus banget ya. Ini voltasnya agak sedikit lebih tinggi. Jadi, kalau misalnya di charge harusnya 4 jam, 5 jam sudah penuh. Kalau udah hijau, ya, dilepas aja supaya aki-nya awet. Kalau udah hijau, dilepas. Supaya aki-nya nggak overcharge. Sehingga jadi hamil. Hamil. Kalau hamil itu apa ya? Aki-nya juga hamil. Itu kembung lah. Kembung. Jadi, dong lembung gitu. Kalau ini, kalau aki yang 12A ini. Kalau 12A ini, kalau kembung, nanti nggak bisa masuk ke sini karena ngepress banget ya. Kalau sampai dia kembung. Nah, seperti itu. Kalau aki kembung itu adalah ciri-ciri aki yang overcharge. Jadi, elektronnya itu terlalu panas. Bergerakannya dia menyebabkan dia mendesak kanan-kiri. Nah, suhunya juga harus dijaga ya. Nah, kemudian seperti itu. Cara ngepress-nya harus pas. Nggak boleh terlalu besar dan terlalu kecil. Nggak terlalu kecil, maksudnya terlalu lama gitu ya. Nah, kalau misalnya terlalu lama, akibatnya bisa kembung. Kalau terlalu besar arusnya, nanti aki-nya bisa panas dan bisa umurnya juga lebih pendek. Seperti itu. Nah, kemudian pemakaiannya. Pemakaian yang normal harusnya, kalau rekomendasi itu 20%. 20% dari capacity. Kalau artinya kalau 12A, 20% ini berapa sih? Sekitar 2,2 ya. Tapi sering jarang banget bisa tercapai segitu ya. Ya, dikit-dikit nambah lah. 30-50% masih oke lah. Jadi, pemakaian jangan di terus-terusan digeber gitu. Karena ini bukan aki tipe-tipe yang untuk seperti otomotif gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi, harus maksimum juga diperhatikan. Supaya arusnya tidak terlalu besar. Kalau misalnya arusnya gede, berarti kapasitas aki-nya juga harus dibesarkan. Nah, seperti ini. Kebunan-kebunan dari Aguas. Ini nggak ada. Nah, ini kan udah ada ya. Bebas perawatan. Sebenarnya kalau aki-aki AMF itu seperti itu. Nah, ini adalah salah satu kelebihannya. Ini ada kalau matahari, ada kelebihannya. Temperaturnya juga sangat mempengaruhi ya. Jadi, kalau misalnya panas, tempatnya juga pasti beda. Nah, seperti itu. Kemudian, kalau misalnya lama nggak dipakai. Aki-nya kan lama kadang, wah, saya nggak pakai-paki nih alas saya sprayer nih. Sprayer ini nggak pakai-pakai secara berbulan-bulan mungkin. Nah, direkomendasikan kalau nggak dipakai, dia lepas. Seperti ini, dia lepas. Pastikan kondisinya kering. Terutama ini ya. Sambungan-sambungan ini. Sambungan ini kalau kena basah, nanti bisa cepat korusi. Dan ini bisa patah dan bisa berabi, bisa rusak. Seperti itu. Pastikan kondisinya kering. Dan kalau misalnya lama nggak dipakai, setiap misalnya 3 bulan, itu bisa di-charge. Mungkin buat pemeliharaan aja, mungkin 1 jam, 2 jam udah cukup di-charge. 1 jam, 2 jam. Itu sudah akan mengembalikan dia ke kapasitas semula. Karena kalau aki itu punya yang namanya self-charge. Jadi ada pengosongan. Walaupun mungkin aki-aki yang bagus seperti usai ini juga pengosongannya sangat kecil. Mungkin kalau disimpan 1 bulan itu hanya berkurang sekitar 5% atau mungkin kurang dari 5%. Seperti itu. Tapi tetap kalau misalnya kita lama, maka dia akan perlu di-charge. Ini datanya saya lupa. Belum cek berapa dia self-charge-nya berapa persen. Seingat saya kecil sekali ya. Gimana dia? Karakter ini. Nah, walaupun memang sangat mudah ya. Ini sampai, walaupun kayak gini kan di-charge sekarang dalam 5 detik sampai 105 ampere. Ini yang 7 ampere. Jadi bisa ngeluarin sampai 105 ampere. Tapi kalau ininya harus benar-benar kuat semuanya. Nah, itu adalah cara-cara pemeliharaan aki. Kalau misalnya ini 1, nggak boleh di-charge lebih arusnya gede-gede. Nggak boleh di-charge terlalu lama sampai overcharging. Temperaturnya diperhatiin. Kalau panas banget, dicabut aja. Kemudian, tadi kalau pakai, diperhatikan kemampuannya harusnya. Seperti itu. Kemudian, ya kalau bisa lama nggak dipakai, mending nggak dicopot. Dan juga kalau udah terlalu lama, di-charge ulang. Seperti itu salah satu maintenance. Karena memang baterai ini udah MF. Jadi pemeliharaannya sangat mudah. Nggak perlu lagi diisi-isi tempra air aki gitu ya. Dan baterai, jangan dibalik-balik ya. Jangan impen gini. Nggak boleh. Naruhnya gini, nggak boleh. Gini apalagi, nggak boleh. Jadi waktu lama. Jadi arus posisinya seperti ini, di atas sendiri. Seperti itu. Nah, ini juga ada saran-saran dari... Terusnya, jadi karena aki ini kan mengandung bahaya. Jadi dalamnya itu racun. Jangan sampai kena mata. Karena ini kalau terjadi kebocoran, jangan sampai kena mata. Kalau ini kan, ini ya. Langsung karena masih rapat ya. Masih bagus. Jangan kena dekat api juga. Nah, ini kan mudah terbakar juga bahan-bahannya. Seperti itu dalamnya. Kalau ini masih rapat, masih aman. Nah, sementara itu cara memakainya. Jadi sebenarnya aki ini standar bisa dipakai di hampir semua sprayer. Kecuali yang 12 ampere ini. Hanya di beberapa sprayer yang memakai pompa dual. Dan punya tempat khusus dan lega seperti DGW ini. Nah, kali ini saya nggak ngetes supportannya seperti apa ya. Ini cuma tip-tip aja mengenai cara pembeliharaan aki. Supaya lebih awet. Bisa sampai 3 tahun, 5 tahun. Karena kan aki ini investasi. Jadi kalau misalnya baru beli, misalnya murah lah. 150 ribu baru dipakai 3 bulan. Rusak. Kan sayang-sayang. Buang-buang uang. Mendingan beli yang agak mahal dikit. Tambah dikit. Jadi 200 ribu atau 200 ribu lebih dikit. Tapi bisa tahan 3 tahun. Seperti itu. Sharing tentang aki. Melihara aki dari Tukura. Dan penggunaannya di sprayer-sprayer. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan komen kalau bertanya. Subscribe buat yang belum subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan sehat selalu. Sampai ketemu di video Tukura TV berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.